Sakit hati seorang wanita jelip enam. Tidak, jangan, ah, ampunkan mereka, bunuh aku tapi jangan ganggu mereka, hi em em, enak saja bicara. Aku pun tidak sekejam engkau untuk melakukan semua itu di depan matemu, akan tetapi setidaknya engkau akan mendengarkan sendiri dengan kedua telingamu, cuwi hang lalu mi megang kedua orang anak kecil. Itu, dua orang anak itu meronta dan memanggil-manggil ayahnya, akan tetapi cuwi hang menarik tangan mereka, bahkan kini dibantu oleh istri long ti yang sejak tadi dia em saja, hanya menitikan air mata. Dengan paksa kedua orang anak itu diseret masuk ke dalam kamar yang tidak jauh dari ruangan itu. Jangan, jangan aaan long ti meratap, merintih dan berteriak. Akan tetapi semua tatapannya tidak ada yang mi memperdulikannya. Akhirnya dia diam dan dengan matlah, terbelalak mi mandang ke arah kamar itu yang pintunya ditutup dari dalam, lalu terdengar istrinya menangis dan terdengar pula anak-anaknya menjeret dan menangis ketakutan. Dapat dibayangkan siksaan yang diderita batin long ti di saat itu. Dia membayangkan betapa istrinya diperkosa orang sampai merintih-ritih dan menangis, mi bayangkan kedua anaknya disiksa dan dibunuh sampai menjeret-jeret ketakutan, jangan. Ah, ampunkan mereka, jangan dia berteriak-teriak akan tetapi teriakannya semakin lemah karena dia mengalami guncangan batin yang amat hebat. Membayangkan istrinya diperkosa orang dan anak-anaknya disiksa, tanpa mampu berbuat apapun untuk menyelamatkan mereka, sungguh merupakan siksaan yang lebih hebat daripada siksaan badan. Akhirnya dia menangis mengguguk seperti anak kecil. Kini sunyi saja dari kamar itu. Tangis istrinya dan jeret anak-anaknya sudah berhenti. Jangan-jangan mereka sudah mati, pikir low ti dan tangisnya makin mengguguk. Ketika daun pintu itu terbuka, low ti menghentikan tangisnya, mengedip-ngedipkan matanya untuk mengusir air matu yang menghalangi pandang matanya, lalu mi mandang dengan melotot ke arah orang berkedok itu, yang keluar dari kamar dengan langkah senatnya. Diakah yang memperkosa? Isteriku? Ataukah ada kawan-kawannya? Tentu dia yang telah membunuh anak-anak kakau. Sampai mati dia tidak akan mi lupakan ini. Dia harus mengenal orang ini agar kelak, kalau ada kesempatan, dia akan mi malas dendam. Binatang silung, sudah puaskah hatimu mendengar istrimu diperkosa orang dan anak-anakmu disiksa. Aku menyerahkan istrimu kepada orang-orangku agar dipermainkan secara bergilir sampai mampus, dan juga mi membunuh anak-anakmu di luar dusun. Akan tetapi aku masih belum selesai dengan dirimu, lonti yang merasa berduka, marah dan penuh kebencian itu kini sudah nekat dan lupa akan rasa takut. Jahanam! Iblis keji! Siapakah engkau? Jangan menjati pengecut dan perlihatkan mukamu kepadaku tiba-tiba dari balik kedok itu terdengar suara ketawa halus dan disusu suara merdu seorang wanita, berbeda dengan suara si kedok hitam tadi yang seperti suara pria. Tentu saja engkau akan mengenal aku, dan orang itu lalu mim buka kedoknya dan sepasang metelonti terbelalak lebar dan penuh keheranan ketika diami lihat bahwa muka dibalik kedok itu adalah wajah cantik dari nona bangsawan tadi. Kini mengertilah dia. Si kedok hitam itu bukan lain adalah nona bangsawan itu pula. Seorang wanita. Dan demikian lihainya, dan demikian penuh dendam kepadanya sehingga mengatur siasat yang sudah direncanakan dengan rapi untuk menghancurkannya. Kau dia berseru dan habislah harapannya. Bagaimana wanita ini tidak akan berlaku kejam kepadanya. Baru saja dia hendak mim bunuhnya, bahkan hendak mim perkosanya. Ya, akulah si kedok hitam yang mengganggu para hartawan yang kau lindungi itu. Aku pula yang merempas harta pusaka yang dititipkan oleh nona bangsawan yang juga aku sendiri orangnya. Aku telah mengatur semua ini untuk menjatuhkanmu, untuk menghancurkanmu, Long Ti. Tapi, tapi, mengapa engkau lakukan semua ini kepadaku? Siapakah engkau? Siapa namamu Hie Mie Mie? Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapakah diriku, Long Ti. Kim Cui Hang lalu menghapus bedak yang menutupi tahilalat di dagunya. Ia memang menyembunyikan tahilalat itu, satu-satunya ciri pada mukanya, agar tidak dikenal oleh musuh-musuhnya sebelum saatnya tiba. Buka matamu dan lihatlah baik-baik siapa aku wanita itu mendekatkan mukanya dan sepasang matanya mencorong, penuh dengan api dan daem. Aku, aku tidak mengenalmu, kata Long Ti ragu-ragu. Memang kembali perasaan bahwa dia telah mengenal wanita ini timbul, akan tetapi dia tetap saja tidak dapat mengingatnya siapa wanita ini. Siapakah engkau beribir yang merah basah dan indah bentuknya itu tersenyum? Agaknya terlalu banyak sudah engkau menyiksa orang sehingga tidak dapat kau ingat kembali satu-satu. Namaku adalah Kim Cui Hang. Ingatkah engkau akan nama itu lalu waktu menggeleng kepalanya? Tidak, aku tidak kenal, memang, waktu yang tujuh tahun lamanya itu telah terisi dengan pengalaman yang banyak sekali sehingga sukar baginya mengingat gadis ini yang sudah lama sekali dianggapnya mati dan tidak ada laki di dunia ini, apapula dengan kepandayan selihai itu. Jahanam keparat, kenal atau tidak, engkau akan menerima pembalasanku tiba-tiba dengan hati mendongkol sekali Cui Hang menggerakkan cambuk rempasannya tadi. Terdengar bunyi Mi ledak dua kali dan ujung cambuk sudah Mi matuk dan menotok, Mi bebaskan Long Ti. Orang ini lalu menggerakkan kaki tangannya dan bangkit Mi lemparkan cambuk itu kepada pemiliknya. Cui Hang, aku tidak mau menyerang orang yang tak berdaya. Nah, pergunakan senjatamu dan pertahankan nyawamu hati Long Ti merasa gentar sekali. Baru sekarang dia tahu apa artinya takut. Akan tetapi, dia teringat akan istri dan dua orang anaknya. Mungkin dua orang anaknya telah lewas dan istrinya, dia menelan ludah, istrinya telah diperkosa orang-orang secara bergantian, Mungkin sudah mendekati maut lagi. Perempuan ini Mi balas dendaen? Apakah dia pernah Mi bunuh anak-anaka perempuan ini? Rasanya tak mungkin karena ia masih begitu muda. Kalau begitu, Mi perkosanya? Memperkosanya secara bergantian? Banyak sudah perempuan yang pernah diperkosanya ketika dia masih menjadi jagoan dan tukang pukul, dan dia tidak ingat lagi pernah memperkosa gadis cantik ini. Isteri dan anak-anaknya sudah tewas, dia sudah jatuh miskin. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Pikiran ini mengusir rasa takutnya, bahkan mendatangkan kemarahannya dan tekat untuk melawan mati-matian, untuk sedapat mungkin Mi bunuh wanita yang telah membuatnya sengsara ini. Baik, kita mengadu nyawa bentaknya marah. Dia menyambar cambuknya dan dengan gerengan seperti seekor singa terluka, dia pun menyerang Cui Hong dengan cambuknya. Cambuk itu Mi ledak-ledaka di atas kepalanya ketika diputar cepat dan meluncurlah cambuk itu turun ke arah kepala Cui Hong. Dalam keadaan nekat dan marah itu, Long Tiang Mi menglihai sekali mencati semakin berbahaya. Dia nekat dan bernapsu sekali untuk Mi bunuh lawan tanpa Mi memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Dalam ilmu silat yang dipergunakan untuk berkelahi, seorang ahli silat hanya mengerahkan setengah bagian dari tenaga dan kepandainya untuk melakukan penyerangan, sedangkan setengahnya lagi untuk melindungi diri. Akan tetapi dalam keadaan nekat, Long Ti mengerahkan seluruh tenaga yang ada padanya untuk menyerang tanpa memperdulikan pertahanan atau perlindungan diri, oleh karena itu serangan-serangannya amatlah dasyat. Namun, pada waktu itu, tingkat kepandain Cui Hong sudah lebih tinggi dari tingkat kepandain lawan. Gadis ini menang dalayan segalanya. Menang tinggi ilmu silatnya, menang dalayan Hal Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, dan menang pula dalam kekuatan Sinkang, tenaga sakti. Maka, biarpun ia hanya bertangan kosong menghadapi cambuk yang diputar dengan cepat dan kuat itu, ia masih tenang saja dan mengandalkan ginkangnya untuk menyelinap di antara gulungan sinar cambuk yang tak pernah berhasil menyentuh tubuhnya. Sebaliknya, di dalam hati Cui Hong juga terjadi kebakaran. Api dendam dan kebencian menyala-nyala di dalam dadanya. Sambil mengimbangi kecepatan gerakan cambuk yang meledak-ledak, Cui Hong memayangkan peristiwa yang terjadi tujuh tahun lebih yang lalu. Masih nampak jelas di depan matanya ketika dia diperkosa oleh musuh-musuhnya, dan pada saat itu, selagi berhadapan dengan Low Ti, yang terbayang adalah ketika Low Ti Mim perkosanya dengan buas. Laki-laki bertubuh pendekat tegap yang bermuka hitam ini, daulu ketika Mim perkosanya, kelihatan amat menekutkan. Matanya yang lebar melotot merah dan Cui Hong yang ketika tiba giliran Low Ti Mim perkosanya sudah lemah dan dalam keadaan setengah pingsan, merasa seolah-olah ia menjadi seekor domba yang dicabik-cabik dan dilahap seekor harimau buas. Hatinya kini merasa sakit bukan main dan kalau saja ia tidak teringat akan sumpahnya kepada gurunya, tentu akan dibunuhnya orang ini. Tidakkah, aku tidak boleh Mim bunuhnya, katanya kecewa di dalam hatinya dan ia pun menekan kemarahannya agar jangan sampai kelepasan tangan Mim bunuh lawan ini, kalau ia mau tentu pada saat itu ia akan mampu Mim bunuh Low Ti. Akan tetapi, kembali peristiwa yang lalu Mim bayang di depan matanya, kini dilihatnya bayangan ayahnya dan suhengnya yang disiksa sa MPAI mati oleh tiga orang jagoan itu, ialah Low Ti, K.O.C.E.S.N. dan Gantekun. Wuut kaki giri Cui Hong menyambar dasyat, dengan kecepatan yang tak dapat diikuti oleh kecepatan gerakan Low Ti. Krek Low Ti menjerit karena tendangan dasyat yang dilepaskan Cui Hong dengan kemarahan meluap-luap ini tepat mengenai pergelangan tangan kanannya sehingga tulangnya patah dan kembali cambuknya sudah pindah ke tangan wanita cantik itu. Tar, Tar Cui Hong mengayun cambuk itu di atas kepala dengan sikap mingan cam. Low Ti menahan rasa nyeri di lengan kanannya, lalu dengan dekat dia menubruk maju, menggunakan tangan kirinya yang membentuk cakar, mencengkeram ke arah dada Cui Hong. Sebagai seorang jagoan berilmu teinggi, biar lengan kanannya sudah patah tulangnya dan tak dapat dipergunakan lagi, dia masih berbahaya. Wuut, Tar, Singap cambuk di tangan Cui Hong menyambar seperti kilat cepatnya, dengan amat kuat menyambut tangan kiri Low Ti yang mencengkeram itu dan samping. Nampak sinar berkilat saking cepatnya cambuk itu menyambar. Krok untuk kedua kalinya Low Ti menjerit dan diami mandang terbelalak kepada lengan kirinya yang kini buntung karena cambuk itu nimbabat lengannya seperti sebatang pedang saja. Tangan kirinya putus sebatas. Pergelangan tangan dan terlempar jauh, dan dari lengan yang buntung itu bercucuran darah. Kini kedua tangan Low Ti tak dapat dipergunakan lagi, yang kanan telah patah tulang lengannya yang kiri buntung. Hal ini membuat Low Ti menjatuhi semakin dekat. Dia maklum bahwa dia takkan mampu menandingi gadis itu, maka dia tak takut lagi menghadapi kematian, apalagi kalau dia teringat bahwa istri dan dua orang anaknya tentu akhirnya akan mati pula. Maka biarpun kedua tangannya sudah tak dapat dipergunakannya lagi, dia masih belum mau menyerah. Perempuan iblis kejam bentaknya sambil menyerang dengan tendangan bertubi-tubi, menggunakan kedua kakinya bergantian. Cui Hang mengelap ke sana-sini, mim permainkan. Low Ti Jahana M. Busuk, orang macam engkau masih dapat mimaki orang lain keja. M. melihat kenekatan lawan, Cui Hang kembali mengayun cambuknya yang meluncur ke depan. Tar Low Ti mengeluh dan menggerakkan kedua lengan yang sudah tak berdaya itu ke arah mukanya. Metu kirinya pecah oleh hujung cambuk dan berdarah. Ketika lengan kirinya yang buntung bercucuran darah itu digerakkan untuk menutup mukanya, muka itu pun berlumuran darah yang keluar dari metu kirinya dan dari lengan kiri yang buntung. Mengerikan sekali keadaan Low Ti di saat itu, namun ia memiliki tubuh yang kuat. Biarpun kedua lengan sudah tak berdaya dan metu kirinya sudah menjatibuta, dia masih maju lagi dengan ganasnya, menyerang dengan tendangan-tendangan mim babi buta. Kembali cambuk itu meledak-ledak dan tubuh Low Ti kini roboh terpelanting karena kedua kakinya tak dapat dipakai untuk berdiri lagi. Tulang kering kaki kirinya patah-patah dan sambungan lutut kaki kanannya terlepas. Dia tidak berdaya. Lagi, hanya rebah sambil mimandang wanita itu dengan metu kanan yang melotot. Mukanya penuh darah dan mulutnya mengeluarkan busa saking marahnya. Iblis betina, bunuhlah, aku tidak takut mati bentaknya penuh gerak em. Cui Hang sudah merasa puas dengan pembalasan dendamnya dan ia tersenyum sambil menggeleng kepala, mi mandang dengan sinar macem mengejek. Aku tidak akan mimunuhmu, aku ingin mi lihat engkau menyesali hidup dan menyesali dosamu yang terkutuk perempuan iblis. Dosa apakah yang telah kulakukan kepadamu maka engkau berlaku sekeja em ini, bahkan telah menyiksa dan mim bunuh istri dan anak-anakku yang sama sekali tidak berdosa? Katakanlah agar aku tidak mati penasaran mimang matamu buta sehingga engkau tidak mengenal aku, Lowty. Ingin aku mimbutakan kedua macemu, akan tetapi biarlah ku tinggalkan sebuah agar engkau dapat melihat akibat dari perbuatanmu yang terkutuk. Namaku Kim Cui Hang tidak kau ingat lagi, akan tetapi agaknya engkau tidak akan lupa kepada gadis putri guru silat kim di dusun angkebun itu, ketika si Jahan Ampui Kicong dibantu oleh Tian Chin Butek Semeng mim bunuh guru silat kim bersama seorang muridnya, kemudian mereka berempat itu secara biadap mim perkosa dan menghina putri guru silat kim dan mim buangnya di dalam hutan. Akulah putri guru silat kim itu matah, tunggal itu terbelalat, muka yang sudah pucat itu menjati semakin pucat. Kini teringatlah Lowty. Kau, kau, gadis itu, benar, tahilalat di dagumu itu, ah Lowty mi mejamkan matanya yang tinggal sebuah seperti hendak mengusir peristiwa tujuh tahun yang lalu, yang kini kembali terbayang di dalam benaknya. Tentu saja dia teringat karena dia pun ikut pula mim perkosa gadis. Yang sudah hampir mati itu, mim perkosanya setelah gadis itu oleh Pui Kicong dihadiahkan kepada mereka bertiga, dia sendiri, K.O. Chai San, dan Gantek Un, dipelopori oleh K.O. Chai San yang memang suka sekali mim permainkan wanita cantik. Pantas saja gadis ini menyuruh orang-orang mim perkosa istrinya sampai mati, kemudian menyuruh orang-orang menyiksa kedua anaknya sampai mati. Kiranya gadis yang mereka lempar dan tinggalkan di dalam hutan itu masih belum mati dan kini telah menjadi seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi bukan main. Kau, kau, menjadi iblis betina yang kejam. Aku hanya memusuhi engkau, akan tetapi kenapa engkau mim balas kepada anak istriku pula yang tidak tahu apa-apa? Siksalah aku, bunuhlah aku, akan tetapi kenapa engkau menyiksa mereka? Cui Hang tersenyum mengejek. Manusia berhati beinatang. Engkau lupa betapa kalian telah menyiksa dan mim bunuh ayahku dan Su Heng, juga tunanganku. Akan tetapi aku tidaklah serendah dan sekeja em. Engkau, Cui Hang lalu mi lompat ke pintu dan mim buka daun pintu tembusan itu. Keluarlah seorang wanita dan dua orang anak yang tadi dibawa ke dalam. Istri Long Ti itu masih berpakaian biasa, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah diperkosa orang. Dan dua orang anak-anak itu pun dalam keadaan sehat-sehat saja, sama sekali tidak menderita cedera. Melihat Long Ti rebah dengan berlumuran darah, istrinya dan kedua orang anaknya lalu lari menghampiri dan menangisinya. Melihat Nierka, Cui Hang merasa kasihan pula dan ia pun berkata, suaranya tenang dan jelas terdengar oleh istri Long Ti. Seperti sudah ku ceritakan kepadamu, Enci, suamimu ini telah melakukan dosa yang tak dapat diampuni terhadap diriku dan ayahku, juga tunanganku. Dia dan komplotannya tidak saja menyiksa dan mim bunuh ayah dan tunanganku. Yang sama sekali tidak berdosa, bahkan dia dan komplotannya itu mim perkosa aku di depan matah ayah dan tunanganku sebelum mim bunuh mereka. Dia dan komplotannya telah mim perkosa aku bergantian selama beberapa hari, kemudian karena mereka mengira aku mati mereka melempar aku ke dalam hutan dan meninggalkan aku. Aku sudah puas sekarang, membalas dendam kepadanya akan tetapi aku tidak mim bunuhnya, diingatkan akan perbuatan suaminya yang sudah didengarnya dari Cui Hang, istri Long Ti berhenti menangis dan kini ia mim mandang wajah suaminya yang berlumuran darah. Di bawah ancaman Cui Hang, juga karena sudah mendengar penuturan gadis itu, ia tadi mim bantu Cui Hang dengan merintih dan menangis seperti orang diperkosa, dan anak-anaknya ditakut-takuti sehingga mereka pun menangis dan berteriak-teriak. Benarkah semua yang diceritakan itu? Benarkah engkau dahulu mi lakukan i semua perbuatan terkutuk itu tanyanya sambil bangkit berdiri? Long Ti tak dapat menyangkal lagi. Tiada gunanya menyangkal. Dengan metel, tunggalnya yang berkedip-kedip dia mi mandang anak istrinya seorang demi seorang, lalu berkata dengan suara lirih dan parau, Benar, semua benar, jawaban ini seperti mi mukul istrinya. Wanita itu cepat meraih dan mi megang tangan kedua anaknya, ditariknya menjauh dari tubuh yang rusak itu seolah-olah takut kalau-kalau mereka akan ikut menjadi kotor. Engkau memang manusia biadak. Aku sendiri pun dulu kau paksa menjadi istrimu, dengan menggunakan pengaruh uangmu dan kepandayanmu ayahku takut menolak dan aku terpaksa menjadi istrimu. Aku berusaha untuk menyesuaikan diri, belajar mencinta ayah dari anak-anakku, akan tetapi, kiranya engkau pernah melakukan hal yang sedemikian. Kejinya. Terkutuk kau. Aku tidak sudi mencati istrimu lagi, aku tidak sudi melihat mukamu lagi. Wanita itu menangis dan mengimbalikan diri, mi belakangi suaminya. Cui Hang menyerahkan sebuah bungkusan kepada wanita itu. Enci, terimalah uang ini untuk bekal hidupmu bersama anak-anakmu. Istri Long Ti menerima bungkusan itu yang berisi uang yang harganya 100 cil emas lebih, yaitu uang yang diterima Cui Hang dari Long Ti sebagai uang tanggungan, hasil penggadaian rumah dan seisinya. Istri Long Ti menerima uang itu lalu mengajak pergi kedua orang anaknya, untuk pulang ke rumah orang tuanya dan selamanya tidak akan mau lagi bertemu dengan bekas suaminya itu. Melihat istri dan anak-anaknya meninggalkannya, Long Ti merasa gelisah bukan main. Dia sudah kehilangan segala galanya, rumahnya dan seisi rumah, juga tubuhnya sudah cacat. Kalau sekarang istri dan kedua orang anaknya meninggalkannya, bagaimana dia dapat hidup? Dia main manggil-manggil, meratap dan menangis, akan tetapi istri dan anak-anaknya tidak memperdulikannya lagi sampai lenyap keluar rumah. Cui Hang ini mandang dengan sinar mata penuh ejakan. Nah, baru sekarang engkau merasakan akibat dari perbuatanmu terhadap diriku tujuh tahun yang lalu. Rumah ini hanya kusua dari orang. Selama tinggal, Long Ti Cui Hang lalu mi loncat keluar. Long Ti kini menjerit-jerit dan menangis, akan tetapi tak lama kemudian terdengar dia tertawa bergelak, lalu menangis lagi. Kiranya pukulan batin lebih hebat daripada pukulan lahir baginya dan dia telah menjadi gelas secara mendadak. Sesal kemudian memang tiada gunanya sama sekali. Penyesalan tidak akan mengubah seseorang dari wataknya yang sesat, karena penyesalan biasanya datang setelah akibat. Perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi dirinya, kerugian lahir maupun batin. Jadi yang disesalkan bukanlah perbuatan pesatnya, melainkan akibatnya yang merugikan. Andai kata tidak ada akibat yang merugikan, penyesalan pun tidak akan ada, dan biasanya, kalau akibat yang merugikan itu sudah meredah dan tidak begitu terasa lagi, maka pengulangan perbuatan sesat itu pun terjadilah. Yang penting bukan penyesalan, melainkan pengamatan setiap detik terhadap diri sendiri, setiap detik pada pengamatan apa yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan. Pengamatan diri sendiri ini harus terjadi tanpa adanya aku yang mengamati, karena kalau terdapat seng aku, tentu pengamatan ini akan menilai dan pengamatan itu pun akan menjati miring dengan adanya pendapat-pendapat baik dan buruk, benar dan salah. Padahal, setiap penilaian adalah palsu, karena si penilai tentu akan mendasari setiap penilaian dengan perhitungan untung rugi bagi diri sendiri. Jadi, tidak ada aku yang mengamati, melainkan yang ada hanyalah pengamatan itu saja, perhatian sepenuhnya tanpa penilaian dari seng aku. Pengamatan inilah yang akan mengubah. Perubahan seketika pada saat itu juga, tanpa penyesalan, tanpa pamrih 020 laki-laki itu berusia 40 tahun lebih. Mukanya yang bulat bersih tidak ada kumis atau jenggotnya selembar pun juga, agak putih dan matuk itu bergerak-gerak lincah, mulutnya selalu tersenyum mengejek, akan tetapi seketika menjati senyum ramah kalau ada wanita lewat berpapasan dengannya. Perutnya gendut dan pakaiannya serba mewah dan dari sutera mahal. Mukanya masih dibikin lebih putih dengan olesan bedak tipis, dan pakaiannya mengeluarkan bau wangi sekali, seolah-olah sebotol minyak wangi telah tumpah dan menyira M. pakaiannya. Biarpun dia kelihatan seperti seorang laki-laki hidung belang tukang pelesir, dengan sinar matemi bayangkan. Kecabulan dan matuk keranjang, namun PR ya ini bukan seorang biasa, bukan semelarang orang. Dia adalah seorang jagoan yang memiliki ilmu sila tinggi. Dialah K. O. Chaisan, dan seperti pembaca tentu masih ingat, K. O. Chaisan merupakan seorang di antara Tianjin Butek Saemeng atau tiga jagoan tanpa tanding dari Tianjin. Dialah seorang di antara tiga jagoan yang pernah M. bantu Pui Ki Chong, M. bunuh Kim Kau Su dan Ken Lu San, muridnya, dan M. merkosa Cui Hong. Bahkan dalam perbuatan M. perkosa Cui Hong, dialah yang menjatuhi pelopornya, karena di antara tiga orang jagoan itu, dialah yang beratak paling metuk keranjang dan suka sekali M. permainkan wanita cantik, baik secara halus M. pergunakan pengaruh uang dan kepandayanya, namun juga secara kasar dengan jalan mengancam dan M. perkosa. Dan selama ini tidak ada orang berani menentangnya, karena selain dia sendiri liai, juga semua buaya darat dan kaum penjahat adalah sahabat baiknya. Seperti juga Louti, K. O. Chaisan tinggal di kota Raja. Akan tetapi di antara mereka berdua jarang mengadakan perhubungan karena pekerjaan mereka memang berbeda. Louti M. pergunakan pengaruhnya untuk melindungi para hartawan dengan imbalan jasa, juga kadang-kadang M. lindungi pengiriman barang-barang berharga dengan upah tinggi. Adapun K. O. Chaisan yang tinggal di tengah kota, M. buka sebuah toko yang berdagang macam-macam senjata kuno yang dianggap sebagai pusaka-pusaka yang ampuh. Tokonya terkenal sekali dan dia memperoleh banyak keuntungan, menjatik kaya raya. Para pembesar di kota Raja mengenalnya karena para pembesar itu suka membeli benda-benda kuno yang dianggap keramat dan bertuah, dan dalam hal mencarikan senjata-senjata kuno yang ampuh untuk para pembesar itu, Chaisan amat pintar. Sejak dulu Chaisan berwatak matuk keranjang, tak boleh melihat wanita cantik. Mudah saja dia tergilah-gilah kalau melihat wanita cantik, dan celakanya, kalau dia sudah tertarik, tidak peduli wanita itu masih perawan, ataukah sudah janda, bahkan istri orang, akan diusahakan agar jatuh ke dalam pelukannya. Dan setelah kini menjadi kaya raya, kegemarannya akan paras cantik ini makin menjadi, sehingga terkenalah nama K.O. Chaisan sebagai seorang hartawan yang matuk keranjang. Di dalam rumahnya, dia telah mempunyai seorang istri dan tiga orang anak, dan di samping istrinya yang dianggapnya sudah tua, masih ada lagi empat orang istri muda di dalam rumahnya. Namun, lima orang istri di rumah ini masih belum cukup bagi Chaisan. Dia masih berkeliaran keluar rumah, mencari-cari mangsa baru dan setiap kali mendengar ada janda cantik tentu akan didatangi dan digodanya sampai dapat. Di samping itu, dia pun menjadi langganan ruang-rumah pelacuran yang paling terkenal di Kota Raja. Pada suatu hari, pagi-pagi pada saat matahari mulai naik, K.O. Chaisan meninggalkan sebuah rumah yang terletak di dekat sebuah jembatan. Rumah itu tempat tinggal seorang janda yang terpikat pula oleh rayuan K.O. Chaisan, seorang janda yang tidak muda laki sudah 40 tahun lebih usianya, akan tetapi masih seksi dan genit. Chaisan yang matuk keranjang dan rakus akan wanita ini tidak melewatkan janda itu sehingga terjadilah hubungan di antara mereka, hubungan gelap tanpa menghiraukan kritik yang dilontarkan oleh anak-anak janda itu yang besar-besar, bahkan janda itu sudah mempunyai beberapa orang cucu. Tanpa mengenal nalu, Chaisan keluar dari rumah itu dalam keadaan yang agak kusut dan lesu, tidak seperti biasa dia selalu necis dan pesolek. Ketika dia tiba di jembatan itu, sesosok tubuh yang menggeletak di tepi jalan menarik perhatiannya. Bagi orang lain yang lewat di situ, tubuh yang menggeletak itu tidak diperdulikan, bahkan dengan jijik mereka membuang muka. Agar jangan terlalu lama memandang keadaan orang yang mengerikan itu. Keadaan laki-laki yang oleh umum dianggap sebagai seorang gelandangan yang terlantar ini memang mengerikan sekali. Tangan kirinya buntung dan ujung lengan sebatas pergelangan itu dibalut kain yang mulai kotor. Tercium bau yang busuk dan banyak lalat merubung balutan tangan buntung itu. Agaknya kedua kaki orang itu pun cacat karena ia menggeletak setengah rebah di tepi jembatan. Matanya yang kiri juga buta, biji matanya tidak ada dan pelupuknya masih memperlihatkan luka buruk. Rambutnya awut-awutan dan pakaiannya compang-camping lagi kotor. Akan tetapi, Caisan terkejut dan menghampiri orang itu. Biarpun keadaan orang itu seperti gelandangan terlantar, dia masih dapat mengenal orang pendek muka hitam itu. Louti Bukankah engkau Louti tanyanya sambil berjongkok dan Mi Mandang penuh rasa kaget dan heran? Dia ingat bahwa sahabatnya ini telah menjadi seorang yang cukup kaya dan berhasil tinggal di tepi kota raja. Kenapa kini berada di sini seperti seorang gelandangan dalam keadaan cacat seperti itu? Orang itu Mi Muka Matu, tunggalnya Mi Mandang kepada Caisan, lalu tertawa hahahihi, kemudian menangis. Tahulah Caisan bahwa orang ini telah menjadi gila. Hai ini Mi Mbuat dia Mi M jadi semakin penasaran dan dipegangnya kedua punda orang itu, diguncangnya agak keras. Louti Sadarlah, aku K.O. Caisan, sahabat baikmu orang itu Mi Mang Louti yang telah menjadi cacat dan gila setelah Cui Hang melampiaskan dendamnya kepada musuh besar ini. Dia Mi Mandang Caisan dan alisnya berkerut. Agaknya dia mulai ingat kepada wajah sahabatnya ini. K.O. Caisan Ah, K.O. Caisu, huhuhuuu dan dia pun menangis dan menjambak-jambak rambutnya. Louti Tenangkanlah dan ceritakan apa yang telah terjadi. Kenapa engkau menjadi begini huhuhuuu? Caisan, huhuhuuu, aku celaka, habis-habisan, kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kau tinggalkan rumahmu? Aku tidak punya rumah lagi, istri dan anak-anakku pergi semua, aku, aku, kenapa? Dan engkau cacat seperti ini. Siapa yang Mi lakukan hal ini terhadap dirimu? Louti Cui Hang, ia Kim Cui Hang, anak guru silat Kim dari Angkebun itu, ia gadis bertahilalat di dagunya yang kita perkosa dulu, hahaha, ia hidup lagi, ia lihai dan aku disiksanya, hahaha, engkau pun tentu dicarinya. Caisan, hahaha, setelah tertawa-tawa, Louti Mi lah nangis lagi. Wajah Louti menjadi pucat seketika dan dia pun Mi lompat berdiri Mi mandang ke sekeliling, seolah-olah takut kalau-kalau gadis itu muncul di situ. Tentu saja dia teringat. Gadis manis itu. Gadis yang dimusuhi oleh Pui Kong Cu di Tianjin, kemudian ayah dan tunangan gadis itu dibunuhnya bersama dua orang temannya, yaitu Louti dan Gantek Un, dan gadis itu diperkosa habis-habisan sampai disangka mati. Pertama oleh Pui Kong Cu tentu saja, kemudian dioparkan kepada mereka bertiga, dan setelah Mi memperkosanya sampai sepuasnya, mereka lalumi lemparkan tubuh gadis itu di tengah hutan. Gadis itu kini menjake lihai sekali dan Mi balos dendam. Huh, takut apa menghadapi seorang gadis saja hatinya Mi bantah dan mencelah diri sendiri. Akan tetapi dia Mi mandang Louti dan bergidik. Dia tahu bahwa ilmu kepandaian Louti cukup tinggi, tidak lebih rendah dari kepandaiannya sendiri, terutama ilmu cambuknya yang lihai. Dan kini Louti dibikin cacat seperti itu oleh gadis itu. Hie M. M., jelas bahwa gadis itu tentu merupakan lawan berbahaya, pikirnya. Dia harus cepat menemui Pui Kicong yang juga tinggal di kota raja, karena kalau gadis itu hidup lagi, menjadi lihai dan Mi balas denda M. Tentu bukan hanya Louti saja yang disiksa seperti itu, melainkan gadis itu tentu akan mencari dia pula, dan tentu saja Pui Kicong. Gan Tekun tidak tinggal di kota raja dan ada sesuatu yang membuat Chai San Segan untuk menyampaikan berita mengejutkan tentang Louti dan gadis bertahilalat di dagunya itu kepada Tekun. Bekas sahabatnya itu kini telah menjadi seorang pendeta. Dan telah condong bergaul dengan para pendekar, bahkan kabarnya Gan Tekun yang telah menjadi pendeta itu kini berpihaka kepada para pendekar, menentang golongan hitam. Biarlah gadis itu mencari dan menemukan Tekun dan menyiksanya, pikirnya. Akan tetapi dia harus mencari Pui Kicong, berunding dan bersama-sama mencari daya upaya dan persiapan untuk menghadapi gadis itu kalau-kalau benar-benar gadis itu akan datang mencari mereka. Chai San tidak jadi pulang melainkan langsung saja dia pergi mengunjungi gedung tempat tinggal Pui Kicong. Seperti telah kita ketahui, Pui Kicong adalah putera kepala Jaksatian Chin. Kini usianya sudah 37 tahun dan dia menikah dengan putri seorang bangsawan di Kota Raja, masih kerabat keluarga Kaisar. Karena ayah mertuanya adalah seorang pejabat tinggi di istana, maka Pui Kicong dengan mudah meimper oleh kedudukan pula sebagai seorang pejabat tinggi di bagian pertajakan. Kedudukannya itu meimbuat dia mudah mencari uang haram dan meimbuat dia menjadi kaya raya dan terhormat. Dia tinggal di sebuah gedung yang terjaga oleh pasukan pengawal, hidup bersama istrinya yang bangsawan dan telah meimpunyai seorang putera yang berusia 4 tahun, Seperti juga Kaisan yang matuk keranjang, Pui Kicong. Setelah berkeluarga tidak pula meninggalkan kesenangannya itu, dan karena meimiliki kesenangan yang sama, keduanya gemar mengejar paras cantik, maka selalu terjalin hubungan dekat antara Pui Kicong dan bekas pembantunya itu. Akan tetapi, sudah sebulan lebih Kaisan tidak pernah berjumpa dengan bekas majikannya yang kini tidak pernah nampak keluar ke tempat pelesir, dan tentu saja amat heranlah hati Kaisan ketika berkunjung ke rumah Pui Kicong, dia ditahan oleh para penjaga. Penjagaan di gedung itu amat ketat, nampak belasan orang pengawal berjaga dengan senjata tombak dan golok di tangan. Para pengawal itu tentu saja mengenal Kaisan yang sudah sering datang berkunjung, akan tetapi pada pagi hari itu, mereka menahan Kaisan dan tidak diperbolehkan dia langsung masuk. Eh, apakah kalian tidak mengenalku lagi? Aku adalah K.O. Kaisan, sahabat baik Tuan Muda Pui Kicong. Maaf, kami harus melaporkan dulu setiap orang tamu yang hendak berkunjung kepada majikan kami, kata kepala penjaga. Terpaksa Kaisan menunggu dengan hati yang tidak enaka, dan kepala jaga lalu pergi melapor ke dalam. Tidak lama kemudian, kepala jaga itu datang lagi dan Kaisan dipersilakan masuka, akan tetapi diantar atau dikawal oleh dua orang pengawal. Hal ini merupakan hal baru baginya, akan tetapi walaupun merasa penasaran, terpaksa dia pun diam saja dengan hati mendongkol karena dia hanya seorang tamu yang harus tunduk akan peraturan cuan rumah. Kaisan merasa lebih heran lagi Miliat kenyataan betapa di gedung besar itu pun nampak penjagaan yang ketat. Hampir di setiap sudut terdapat seorang pengawal berjaga. Ketika akhirnya dia disambut oleh Pui Kicong, dia mi mandang dengan kaget. Tidak berjumpa dengan bekas majikan itu sebulan saja, kini Pui Kicong nampak kurus dan pucat, pada matanya terbayang kegelisahan. Kaisan mi mandang penuh selidik. Putera kepala jaksa di Tian Chiri itu memang masih nampak tampan dengan pakaian yang mewah, akan tetapi tubuhnya yang memang sudah tinggi kurus itu kini kelihatan semakin kurus dan mukanya yang tampan agak pucat seperti orang yang baru sembuh dari penyakit berat. Pui Kongcu, ada terjadi hal apakah Chaisan bertanya, hatinya merasa semakin tidak enak karena langsung saja dia menghubungkan keadaan sahabatnya itu dengan keadaan louti yang mengerikan. Rumahmu penuh dengan pengawal, dan engkau nampak black ini kurus dan pucat, Pui Kicong menarik napas panjang. Duduklah, toh aku, kebetulan sekali kau datang karena memang aku sebetulnya ingin bertemu dan bicara denganmu, semakin tidak enak rasa hati Chaisan ketika dia duduk berhadapan dengan bekas majikan itu. Pui Kongcu, katakanlah kepadaku, ada urusan apakah yang membuatmu nampak begini gelisah urusan ayahku, ayahmu. Ah, apa yang terjadi dengan Pui Taijin Chaisan masih pura-pura bertanya, padahal tentu saja dia sudah mendengar akan peristiwa yang menimpa diri jaksa Pui di Tian Chin itu. Dia sudah mendengar betapa jaksa Pui itu kini masuk ke penjara karena dianggap memberontak dan kesalahan terhadap pembesar atasannya. Kau oto aku, jangan kau pura-pura lagi. Semua orang sudah mendengar akan apa yang terjadi dengan ayahku, kata Kicong sambil mi mandang taja em dengan alis berkerut. Wajah Chaisan menjadi agak merah dan dia pun mengangguk. Memang sesungguhnya saya sudah mendengar berita angin bahwa Pui Taijin tertimpa musibah dan dihukum penjara oleh atasannya. Tahukah engkau apa yang telah terjadi sehingga ayahku tertimpa musibah seperti itu Chaisan menggeleng kepalanya. Saya tidak tahu, Kongcu, dan saya tidak berani mencampuri, dengar baik-baik, to aku, karena dalam urusan ini, engkau pun terlibat. Baru beberapa hari kemudian setelah ayah di penjara, aku sempat berkunjung dan bertemu dengan ayah di dalam penjara. Ayah menceritakan semua yang telah terjadi dan ternyata bahwa ayah masuk penjara karena fitnah. Ada orang menukar batu-batu permata yang oleh ayah diberikan kepada Kua Taijin dengan batu-batu biasa. Batu-batu permata yang amat mahal harganya itu lenyap dicuri orang dan ditukar dengan batu-batu koal. Dan bukan itu saja, malam harinya ada orang mencuri cap kebesaran Kua Taijin dan menyembunyikannya di dalam kamar ayah Sehingga ketika diadakan penggeledahan, cap kebesaran yang hilang itu ditemukan di kamar ayah Ah! Aneh sekali kata Chai San Siapakah yang melakukan fitnah kejitu, Kongcu Pui Kicong menatap tajam wajah yang bulat itu Kok oto aku, coba kau terkah, siapa kiranya orang yang mencelakakan ayah itu Chai San merasa betapa jantungnya berdebar kencang, bulu pengkuknya memang karena dia merasa ngeri sekali. Iya, iya, bukankah iya putri Kim Kau Su yang bernama Kim Cui Hang itu kini Pui Kicong yang terkejut bukan main. Di pegangnya lengan Chai San dan dengan suara gemetar dia bertanya, Kok oto aku, bagaimana engkau dapat menduga begitu Chai San menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya yang terlanda rasa takut? Ceritakanlah dulu apa dugaanku itu benar, Kongcu. Kicong mi ngangguk. Ayah sendiri tadinya tidak tahu siapa yang telah melakukan fitnah keji terhadap dirinya, akan tetapi ketika dia berada di dalam kamar tahanan, Surat ini mi layang kepadanya. Kau baka sendiri Kicong menyerahkan selembar surat kepada Chai San yang mi imbacanya dengan muka pucat dan kedua tangan agak gemetar. Kepala Jaksap Pui, kami mengucapkan selamat kepadamu mendiang guru silat Kim Chok sekeluarga, keringat dingin mi menungi muka dan leher Chai San yang gemuk itu ketika dia mengembalikan surat itu kepada Pui Kicong. Tak salah lah i, tentu ia yang menulisnya, kau oto aku, ia siapakah? Bicaralah yang jelas Kongcu, lupakah yang kau akan gadis remaja putri guru silat Kim Chok dari dusun angkebun itu? Gadis manis yang bertahilalat bidagunya? Kita, kita telah mim bunuh ayahnya dan tunangannya dan kita, kita telah mim perkosanya, Pui Kongcu mengangguk-angguk dan merabah-rabah dagunya, mengenangkan peristiwa tujuh tahun yang lalu. Tentu saja kini dia teringat akan semua itu. Seorang gadis manis yang angkuh dan galak sehingga dia pernah menerima tamparan tangan gadis itu. Akan tetapi dia telah membalas sakit hatinya sampai sepuasnya, bukan hanya mim bunuh ayah dan tunangan gadis itu, Melainkan juga mim miliki tubuh gadis itu sampai sepuasnya, selama tiga hari dia mim permainkan gadis itu sampai menjadi bosan. Dia lalu mim berikan gadis itu kepada Tian Chin Bu Tek Saem Eng. Tapi, bukankah ia telah kalian bawa pergi dan kalian bunuh itulah kecerobohan kami, Kongcu. Kami mi lemparkan ia di dalam sebuah hutan, dalam keadaan hampir mati dan kami yakin bahwa binatang buas tentu akan mim bunuhnya. Akan. Tetapi ternyata, ah, ia hidup kembali dan agaknya hendak mim balos dendam kepada kita semua, tidak kak perlu takut. Sebaiknya kita menghubungi saudara-saudara Gantek Un dan Longti untuk bersama-sama menghadapi gadis itu. Masa kita harus takut menghadapi seorang anak perempuan seperti anak guru silat itu. Kalau ia terjatuh ke tanganku, sekali ini akan ku permainkan ia sampai mati di depan mataku sendiri. Kicong berkata dengan gemas. Kongcu, Longti. Longti, dia, dia, melihat sikap chaisan seperti orang ketakutan, Kicong mi mandang dengan alis berkerut. Ada apa dengan Longti celaka, Kongcu? Dia, dia, ah, gadis itu telah turun tangan terhadap Longti. Karena itulah saya datang menemui Kongcu. Baru saja di jembatan sana, saya bertemu dengan seorang gelandangan gila yang tubuhnya penuh cacat, dan dia adalah Longti. Dia kehilangan segala galanya, hartanya, rumahnya, anak istrinya dan tubuhnya sendiri cacat, bahkan dia telah menjadi gila. Semua itu adalah perbuatan Kim Cui Hang, gadis putri guru silat Kim di angkebung itu. Suah wajah Kicong mencati semakin pucat. Tapi, tapi, bukankah Longti mi miliki ilmu kepandayan yang tinggi? Bagaimana mungkin gadis itu dapat mim bikin dia cacat chaisan menggeleng-geleng kepala? Entahlah, Kongcu, ketika Lowti masih mampu bercerita, dia berkata bahwa gadis itu kini lihai bukan main. Mari kita temui dia, aku ingin mendengar sendiri ceritanya, kata Kicong, mengajak chaisan untuk keluar. Nanti dulu, Kongcu, chaisan berkata dan ternyata mukanya yang bulat itu selain pucat juga penuh keringat dingin. Mendengar betapa gadis putri guru silat Kim itu juga. Sudah menjatuhkan dendamnya terhadap jaksa Pui, dia menjatuhi semakin gentar. Agaknya, tidak amanlah kalau kita berdua pergi keluar, bagaimana kalau ia muncul mendengar ucapan ini, Kicong terkejut. Tak bisangkanya chaisan demikian berubah. Sikap jagoannya hilang dan kini dia menjatuhi seorang penakut. Dia tidak tahu bahwa memang demikianlah watak orang yang suka bersikap kejam, seorang jagoan atau tukang pukul. Seorang tukang pukul bersikap kejam dan pemberani kalau menghadapi lawan yang sekiranya dapat ditundukan. Akan tetapi begitu berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, nampaklah wataknya yang sebetulnya. Dia seorang pengecut, seorang penakut yang hendak menyembunyikan rasa takutnya dibalik kekejaman terhadap pihak yang lebih lemah. Karena chaisan, bekas jagoannya itu memperlihatkan sikap takut-takut, Kicong juga menjadi gentar dan dia lalu mimeh intahkan sepasukan pengawal yang terdiri dari belasan orang untuk mengawalnya keluar rumah bersama chaisan. Dengan adanya pasukan ini, besarlah hati chaisan dan dia pun milangkah dengan gayanya di samping kicong, dengan sikap seolah-olah dia yang melindungi putra bekas jaksa Tianjin itu. Mereka menemukan Louti yang kini sudah meninggalkan jembatan dan berusaha sedapatnya untuk pergi dari situ. Kicong mi mandang dengan metu, terbelalak dan muka pucat. Dia pun mengenal Louti, akan tetapi Louti sekarang telah menjadi seorang yang cacat lahir batinnya. Metu kiri orang itu buta, tangan kiri buntung, tangan kanan tergantung seperti lumpuh, jalannya pun terpincang-pincang, kaki kanan pincang, kaki kiri diseret. Keadaan orang itu sungguh menyedihkan dan mengerikan. Dia tertawa-tawa, lalu menangis dan ketika melihat rombongan pui kicong menghampirinya, tiba-tiba dia terbelalak dan berteriak. Jangan, ah, jangan bunuh mereka, ampunkan aku dan dia pun mi larikan diri sambil terpincang-pincang menyeret kakinya. Wajah kicong menjadi semakin pucat mi lihat keadaan Louti. Juga Chai San mengikut ilarinya bekas rekan itu dengan hati penuh kegelisahan dan kengerian mi bayangkan betapa nasib seperti itu mungkin akan menimpa dirinya. Tidakkah tiba-tiba dia mi bentak marah dan mengepal tinju tangan kanannya, mengacungkan ke atas. Aku akan mi lawannya, aku akan mi bunuh perempuan iblis itu tenanglah, kau oto aku. Sungguh menyedihkan sekali nasib long to aku. Mari kita kembali, kita harus mi bicarakan urusan ini dan mi ngambil langkah-langkah demi keselamatan kita. Chai San mengangguk dan mereka semua mi balikan tubuh dan berjalan kembali menuju ke gedung tempat tinggal pui kicong. Akan tetapi pada saat itu mereka mendengar suara ketawa seorang wanita, disusul kata-kata yang halus merdu. Pui kicong dan kau oto Chai San, giliran kalian akan tiba. Tunggu sajalah setan kau oto Chai San sudah mencabut senjatanya, yaitu sepasang siang kek, tombak pendek yang bercagak dan dia mi loncat ke arah datangnya suara tadi, dari kiri di mana terdapat sebuah bangunan tembok. Akan tetapi, dia hanya melihat bayangan yang bertubuh langsing berkelebat dan bayangan itu pun lenyap dari situ. Akanku hajar perempuan iblis itu. Akanku hancurkan kepalanya dengan kepalanku, akanku cabik-capik dagingnya dengan siang kek ini sumarnya, namun dia MDA MDA terkejut melihat betapa cepatnya bayangan tadi berkelebat dan bergerak. Akan tetapi, kicong sudah menjadi demikian takutnya sehingga dia cepat-cepat mengajak Chai San dan pasukan pengawalnya untuk kembali ke rumahnya. Setelah mi meintahkan para pengawalnya untuk melakukan penjagaan yang lebih ketat dan mendatangkan pasukan pengawal lain, Pui Kicong lalu mengajak K.O. Chai San untuk berunding di dalam ruangan sebelah dalam. Bagaimana baiknya sekarang tanya Kicong dengan suara agak gemetar. Melihat keadaan Louti tadi, kemudian mi lihat berkelebatnya bayangan yang mengeluarkan suara ancaman, dia menjadi ketakutan. Di lubuk hatinya, Chai San juga sudah takut setengah mati. Dia bukan seorang bodoh, melainkan cerdik dan licik sekali. Dia tahu bahwa wanita putri G.U.R. Silat Kim itu muncul untuk mi balos denda M dan bahwa wanita itu kini lihai bukan main. Sudah terbukti ketika ia mencelakakan Pui Tai Jin kemudian menyiksa Louti dan tadipun kemunculannya mi buktikan kelihayanya. Dia dan keluarganya terancam. Dia harus dapat mempergunakan kecerdikannya untuk menyelamatkan keluarganya dan dirinya sendiri. Di samping itu jangan sampai kelihatan sebagai seorang pengecut besar yang ketakutan. Maka dia pun tersenyum. Wajahnya yang bulat itu seperti terbelah menjadi dua ketika mulutnya terbuka lebar. Hihihi, Pui Kongcu. Menghadapi ancaman bocah setan itu, tidak perlu kita takut. Memang jelas bahwa ia tentu akan berusaha untuk mencelakai kita, terutama sekali engkau, Kongcu. Mengingat bahwa engkau lah musuh utamanya, akan tetapi aku yakin akan dapat mengatasinya. Pui Kongcu, memang sebaiknya kalau untuk sementara waktu ini, kita bergabung untuk menghadapinya, dan juga aku merasa berkewajiban untuk mi bantumu dalam menolak ancaman perempuan itu. Bagaimana kalau untuk sementara ini aku? Mi bawah keluarga ku tinggal di sini agar dapat menjaga keselamatan Kongcu tentu saja Pui Kicong yang merasa gentar menghadapi ancaman gadis putri Kim Kau Su itu menjadi girang bukan main. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya bekas pembantunya itu pun ketakutan dan ingin berlindung di gedungnya yang banyak dijaga para pengawal. Baik sekali kalau begitu, toh aku. Dan aku pun akan mencari jagoan-jagohan di kota raja ini untuk melindungiku. Selain itu, juga aku akan mengerahkan orang pandai untuk mencari dan membekuk perempuan iblis itu, girang sekali rasa hati caisan. Memang itulah yang dikehendakinya. Selain dapat berlindung di gedung Pui Kicong dan dalam menghadapi Kim Ksu Ihang di Amin peroleh bantuan orang-orang pandai, juga dia dapat berjasa terhadap bekas majikan itu karena seolah-olah dia berada di situ untuk melindungi keselamatannya, bukan untuk mengungsikan keluarganya Nol Dewi Nol Tui Hang. Mie masuk ke rumah makan yang tidak begitu ramai itu. Rumah makan yang sederhana dan berada di ujung kota. Seorang pelayan restoran yang selama beberapa hari ini milayaninya, segera menyambut dengan senyum ramah. Nona cantik ini memang telah menjadi langganan restoran, setiap hari makan di situ. Selamat siang, Nona. Selamat duduk, dan Nona pilih saja meja mana yang Nona kehendaki. Banyak yang masih kosong, Nona, pelayan itu menegur. Cui Hang mengangguk sedikit lalu matanya menyapu ruangan. Memang tidak banyak tamu, hanya lima enak-en meja yang ada orangnya. Mereka ini berkumpul di bagian depan, maka ia pun memilih meja di sudut agak belakang yang sepi. Hanya ada seorang tamu lain. Duduk di meja belakang, hanya terpisah dua meja dari tempat yang dipilihnya. Sediakan makanan seperti kemarin, kata Cui Hang singkat kepada pelayan itu yang mengangguk-angguk ramah. Setelah pelayan itu mengundurkan diri untuk mempersiapkan pesanannya, Cui Hang mengambil tempat duduk dan tanpa disengaja ia memandang ke depan. Kebetulan sekali pada saat itu, pemuda yang duduk di meja lain, yang juga duduk sendirian saja, sedang memandangnya. Dua pasang metu bertemu dan Cui Hang segera membuang muka. Wajah seorang pria yang sangat menarik, pikirnya. Heran ia mengapa tiba-tiba saja ia tertarik kepada pria itu. Padahal, pria itu memandangnya dengan sinar metu kagum yang demikian jujur, tidak mengandung sinar kurang ajar seperti yang seringkali ia lihat dalam pandang mata pria lain. Biarpun ia tidak pernah memandang langsung, dari sudut kerling matanya ia beberapa kali mengamati keadaan pemuda berpakaian serba kuning itu. Pemuda itu bukan remaja lagi, tentu sudah 30 tahun usianya, atau kurangpun hanya sedikit. Seorang pemuda yang berpakaian sederhana, dari kain kuning yang tidak mahal. Rambutnya yang hitam dan tebal agak keriting itu digelang ke atas dan diikat dengan pita biru. Wajahnya tidak terlalu tampan, namun ganteng dan penuh kejantanan. Dengar, hidung mancung dan dagu meruncing nih bayangkan ketabahan dan kemauan besar. Sinar matanya lembut namun tajaem, terbayang kejujuran di dalam pandang matanya. Bentuk tubuhnya sedang, dengan dada yang bidang dan leher yang nampak kuat. Melihat bentuk pakaiannya, tentu dia seorang pemuda petani, pikir Cui Hang yang merasa semakin heran melihat diri sendiri yang begini menaruh perhatian terhadap seorang pria yang tidak pernah dikenalnya. Padahal, biasanya ia belum pernah memperhatikan seorang pria. Semenjak ia diperkosa dan dipermainkan empat orang laki-laki, kemudian ia ikut belajar ilmu silat dari gurunya, Ia tidak pernah tertarik kepada pria. Apalagi ketika ia mendapat kenyataan betapa pandang mati hampir semua orang pria yang ditujukan kepadanya selalu mengundang sifat kurang ajar, ingin menggoda, ketaguman yang mengandung nafsu, membuat ia teringat akan pandang mati empat orang pria musuh besarnya dan ia seperti tak pernah merasa tertarik atau suka kepada pria. Bahkan ada sedikit perasaan menci, menganggap bahwa semua pria adalah makhluk yang kejam dan hanya mengejar kesenangan nafsu berahi belaka. Inilah sebabnya mengapa ia merasa heran sendiri melihat ia merasa begitu tertarik kepada pria yang satu ini. Ah, dia hanya seorang laki-laki, akhirnya Cui Hang mencela diri sendiri dan segera mengalihkan perhatiannya kepada hidangan yang baru saja dikeluarkan oleh pelayan. Sambil makan ia mi mikirkan dan mencari siasat untuk menghadapi dua orang musuhnya. Setelah berhasil mimbalos dendam terhadap Long Ti, ia mi lakukan penyelidikan dan dengan mudah saja ia dapat menemukan di mana tinggalnya Pui Kicong dan K.O. Chaisan. Segera ia melakukan penyelidikan tentang keadaan hidup dua orang musuh besarnya itu. Ia sempat melihat rombongan Kicong dan Chaisan yang dikawal belasan orang perajurit menemui Long Ti yang telah menjadi gelah di jembatan itu, dan ia sempat pula mengejek dan menganca M.2 orang musuh besarnya. Kalau ia menghendaki, tentu pada waktu itu juga ia dapat menyerangnya dan melukai M.I.L.K. Akan tetapi tidak, ia tidak mau dan tidak mau menimbulkan keributan, apalagi harus mengamuk di antara pasukan pengawal. Ia harus mencari siasat yang tepat dan baik. Sakit hati yang diderita Cui Hong terlalu besar sehingga mim pengaruhi seluruh hidupnya, mim bentuk suatu atak tersendiri terhadap musuh-musuh besarnya. Ia ingin menikmati kemanisan pembalasan dendam sedikit demi sedikit. Ia tidak tergesal-gesa. Sudah hampir delapan tahun ia menahan sakit hati, sudah bertahun-tahun ia bersabar, maka sekarang pun ia tidak tergesal-gesa. Bagaikan seekor kucing yang melihat dua ekor tikus yang akan dijadikan korban, ia tidak tergesa-gesa menerkam M.I.L.K. Melainkan hendak mim permainkan sepuasnya, seperti ketika ia dipermainkan oleh musuh-musuhnya dahululah ingin melihat mereka menderita ketakutan, kengerian dan akhirnya barulah ia akan turun tangan mim buat mereka menderita badan. Ia ingin mereka menderita lahir batin secara hebat, seperti yang pernah dideritanya dahulu oleh perbuatan mereka. Betapa nikmat dan manisnya melakukan pembalasan dendam seperti ini. Seperti orang makan hidangan lezat, tidak segera ditelannya, melainkan dikunyahnya perlahan-lahan, demikian pikir Cui Hang sambil mengunyah makanannya. Ia tidak tahu bahwa pria berpakaian kuning itu, yang tadi tidak mau dimandang kepadanya secara langsung, kini menatapnya dengan penuh perhatian dan penuh kagum, selagi ia mencurahkan perhatiannya kepada makanannya. Selama beberapa hari ini, Cui Hang yang biaya mengikuti semua gerak-gerik dua orang musuhnya. Ia seringkali tersenyum mengejek Miliat kesibukan mereka, melihat betapa caisan mim bawa semua keluarganya, mengungsi ke rumah gedung Pui Kicong. Halaman gak ada dan ia pun Miliat yang ada hanyalah seorang pemuda yang telah melukai para prajurit pengawal dan aku sebagai seorang kepala pengawal. Menyerahlah untuk ku tangkap dan aku pun tidak akan mim pergunakan senjata terhadap dirimu, Tan Xiong Ming Angguk. Baiklah, ini urusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Siaw Lim Pai maupun Kun Lun Pai. Akan tetapi aku tidak merasa bersalah, maka terpaksa aku menolak untuk menyerah dan ditangkap. Suto aku, pemuda ini sumbong sekali. Kalau tidak diberi hajaran tentu akan memandang rendah kepada kita teriak caisan marah karena dia merasa khawatir kalau kalau rekannya itu akan berdamai dan tidak melanjutkan perkelahian melawan pemuda itu. Dia sendiri sudah menggerakkan pedang di tangannya melakukan serangan dasyat yang disambut oleh Tan Xiong dengan tenang. Melihat ini, terpaksa sulok bumaju lagi Mili lakukan serangan dengan sepasang pedangnya. Juga dua orang pengawal Mili bantu dengan pedang Mili Yelka. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki pendek berkulit putih dan berperut gendut, dengan rambut dan jenggot putih semua. Penjahat muda yang nekat, lihat golok besar ku bentak orang itu dan begitu tiba di situ, dia mim bentak dan menggerakkan sebatang golok besar dan berat dengan gerakan yang amat dasyat. Suara golok itu semakin berdesing-desing dan main nyambar-nyambar ganas menyerang Tan Xiong. Tentu saja Tan Xiong terkejut bukan main karena golok itu tidak kalah bahayanya dengan sepasang pedang di tangan sulok bu. Orang yang baru datang ini adalah Tia Kok Han yang menyusul rekannya dan begitu melihat rekan-rekannya mengeroyok seorang pemuda yang amat lihai dan melihat ada empat orang pengawal yang terluka, dia pun segera maju mengeroyok. Kini Tan Xiong kewalahan sekali, apalagi karena dia tahu bahwa yang baru datang ini tentulah seorang butong pai hatinya merasa semakin ragu dan khawatir. Karena itu, gerakan pedangnya adat. Halaman gak ada, nanti kemanisan balas dendam sepenuhnya tanpa gangguan orang lain. Napsu yang mim bakar hati cuihang mirip dengan napsu yang mim bakar diiri kaisan atau kicong ketika mim perkosa wanita itu tujuh tahun yang lalu. Dan untuk menjatuhkan pembalasan dendamnya, cuihang seperti seekor kucing yang tekun dan sabar mengintai tikus-tikus calon korbannya, kini dengan amat sabarnya menanti saat baik dan mencari-cari siasat bagaimana agar ia dapat berhadapan dengan dua orang musuh besar itu tanpa adanya gangguan orang lain. Tiba-tiba cuihang dikejutkan dari lamunannya oleh suara ketawa seorang laki-laki. Ia mengangkat mukanya dan melihat seorang laki-laki berusia tiga puluhan tahun, bermuka penuh bopeng dan bertubuh tinggi besar, berdiri dekat mejanya dan sedang mimandang kepadanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Masih ada laki-tiga orang laki-laki lain, temen-temen dari orang yang kini berada di dekat mejanya, berada di meja sebelah kirinya, dan mereka pun tertawa-tawa dan memberi semangat kepada esi muka bopeng. Hayo, Acau, apakah hengkau kehilangannya limu setelah berhadapan dengan wanita cantik demikian antara lain orang itu berkata? Agaknya laki-laki yang berada di dekat meja cuihang itu bernama Acau dan kini dia mimbungkuk dengan sikap hormat dibuat-buat kepada cuihang. Nona, apakah nona sendirian saja makan di sini? Cuihang maklum bahwa laki-laki ini hendak kurang ajar, akan tetapi ia tidak mau mencari keributan. Dengan suara datar ia pun menjawab, benar, aku duduk dan makan sendirian. Ada sangkutan apakah hal itu dengan dirimu begini, nona? Aku dan teman-temanku itu, kami berempat baru saja menang taruhan, dan kami mengadakan pesta di restoran ini. Melihat nona seorang diri saja, kami berempat ingin sekali mengundang nona untuk makan bersama kami, bersenang-senang dan ikut menghabiskan uang kemenangan kami. Cuihang mengerutkan alisnya dan ingin menempar muka yang bopeng itu. Akan tetapi ia menahan diri. Ia sedang berada di kota raja dan dengan tugas yang amat penting. Kalau ia membuat ribut tentu akan menarik perhatian, apalagi kalau sampai ia memperlihatkan kepandainya, tentu akan menimbulkan kecurigaan. Ia harus merahasiakan dirinya agar tidak ada yang tahu bahwa ia adalah Kim Cuihang yang sedang berusaha membalas denda M terhadap musuh-musuhnya. Untuk ini pula ia sudah bersusah payah menghias mukanya dengan penyamaran sehingga tahilalat di dagunya juga tidak nampak. Ia percaya bahwa seperti juga Louti, musuh-musuhnya yang lain tidak akan dapat mengenalnya tanpa adanya tahilalat di dagunya itu. Kalau kini ia milayani segala urusan kecil seperti gangguan laki-laki kurang ajar ini, hei itu amat berbahaya karena dapat membocorkan rahasia tentang dirinya yang hendak dirahasiakan. Pula, sejauh ini, laki-laki bermuka bopeng itu belum memperlihatkan sikap kurang ajar, bahkan mempersilahkannya dengan sopan, walaupun kesopanan itu dibuat-buat. Terima kasih, saudara. Akan tetapi aku sudah kenyang, maka terpaksa aku tidak dapat menerima undanganmu. Terima kasih, aku malah sudah selesai makan dan hendak pergi. Berkata demikian, Cui Hang bangkit dan Mim beri isyarat kepada pelayan untuk datang agar ia dapat membayar harga makanan dan pergi secepatnya dari situ. Akan tetapi, ketika pelayan itu datang dengan sikap takut-takut si muka bopeng Mim mentaknya, Mau apa kau? Pergi pelayan itu mundur lagi dengan muka Mim bayangkan ketakutan. Hal ini menyadarkan Cui Hang bahwa empat orang itu memang sudah dikenal di situ dan agaknya sudah biasa ditakuti orang. Nona, seorang gandis secantik engkau tidak patut kalau makan sendirian, maka mohilah ikut bersama kami, Nona. Nanti kami akan mengantar Nona pulang. Dimanakah rumahmu dan siapa pula namamu? Nona si muka bopeng kini semakin berani dan pertanyaan-pertanyaannya itu mulai kurang ajar. Apakah sudah ada yang punya? Nona manis terdengar seorang temannya berteriak dari meja sebelah. Airh, jangan jual mahal, Nona manis, kata yang lain. Kami baru saja mendapat rejeki besar, jangan khawatir, kami mampu memberi hadiah besar kepadamu, Nona manis sambung orang ketiga.